Duh, karuhun di Jakarta Raya Kayaan salah satu Industri film horor Indonesia kembali mengebrak dengan karya terbarunya yang menegangkan Setelah suksesnya di film pemukiman setan dan trailer resmi dari Siksa Kubur yang mengundang perhatian Kini sutradara Hadrah Daeng Ratu kembali dengan film horor terbarunya berjudul Menjelang Ajal Menariknya, film ini juga menjadi comeback bagi aktris Sarefa Dainis yang selama ini dijuluki sebagai ratu horor Hingga video ini di-upload, Rapi Film telah merilis teaser resmi dari film Menjelang Ajal yang tayang pada 19 Maret 2024 di channel Youtube dengan durasi 57 detik Produksi film ini melibatkan kerjasama antara Rapi Film dengan Sky Media, Legacy Pictures dan Raya Flix Menjadi film horor dengan kolaborasi yang epik antara Hadrah dan Sarefa tidak heran kalau penggemar menaruh ekspetasi yang tinggi Apalagi film horor satu ini di bawah naungan rumah produksi Rapi Film yang terus memanjakan pecinta film horor Indonesia dengan beragam film yang mengerikan Di film ini menampilkan sejumlah aktor dan aktris ternama Indonesia seperti Sarefa Dainis, Dava Wardana, Kaitlin Halderman, Syakil Fauzi Aisy, Michelle Olindo, Ruth Marini dan masih banyak lagi Kombinasi apik sang sutradara dengan Sarefa Dainis diakini akan menjadi daya tarik bagi penonton untuk menyaksikan film Menjelang Ajal Film tersebut mengangkat kisah horor mencekam yang dibungkus dengan nuansa adat Sunda cukup kental Dikutip dari beberapa sumber, film Menjelang Ajal bercerita tentang kematian yang tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk bernyawa Mengangkat kisah kehidupan satu keluarga yang mendadak mendapatkan serangkaian teror gaib yang mengerikan Setelah ditelusuri, teror tersebut bukan datang dari orang lain atau makhluk gaib penghuni rumah mereka Tetapi teror justru berasal dari salah satu anggota keluarga itu sendiri yakni sang ibu diperankan oleh Sarefa Dainis Sang ibu diceritakan sedang mendapat siksaan jelang ajal menjemputnya Sebelum ajal menjemput, perempuan tersebut mendapatkan siksaan yang pedih dan sulit ditangkal Meski dengan doa sekalipun memberi kengerian tersendiri bagi penonton dari teaser film Menjelang Ajal Bahkan tampak dari teaser trailer film Menjelang Ajal yang baru saja dirilis pada 19 Maret 2024 lalu Film ini menggambarkan sebuah rumah gelap dengan pintu yang membuka dan menutup sendiri Disertai dengan suara doa seseorang kepada leluhurnya untuk meminta petunjuk Di adegan berikutnya adalah teror gaib yang dialami oleh seorang perempuan Ia juga mengalami keserupan jelang ajalnya Di samping itu teaser berdurasi kurang lebih dari satu menit tersebut juga sukses mencuri perhatian penggemar Karena menampilkan potongan adegan dengan budaya Sunda yang khas Lalu bagaimana kelanjutan siksa menjelang ajal yang dialami sang ibu Dan seperti apakah kisah semasa hidup sang ibu sehingga mendapat siksaan mengerikan Dan keluarganya mengalami serangkaian teror mengerikan Temukan jawabannya di film menjelang ajal yang akan segera tayang di bioskop pada Mei 2024 Untuk tanggal penayangannya sendiri masih belum diketahui Namun kita masih menunggu tanggal perilisan dari pihak resmi Pastikan kalian telah memasukkan film ini ke daftar list tontonan kalian ketika berada di bioskop nanti Nah itulah informasi dan sinopsis singkat tentang film menjelang ajal Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah Terima kasih sudah menonton video ini Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya Dengan cara men-subscribe channel 4news dan share ke teman-teman kalian Agar kalian tetap ter-update seputar dunia perfilman dari channel 4news Jangan lupa kirim super thanks sebagai bentuk respect Agar channel 4news lebih semangat lagi upload video terbaru Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktifitas Terima kasih sudah menonton video ini